What's up Filters? Nah di video kali ini gue pengen ngebahas agent yang sebenernya udah di planning tapi gak jadi dirilis di Valorant Yaitu bernama Agent Shatter Jadi sebelum Agent Killjoy keluar Dan sebelum Agent Yoru keluar, sebelum Agent Sky keluar Itu sebenernya udah ada 3 agent guys Nah salah satunya itu adalah Agent Shatter Dia itu gak jadi keluar karena alasannya apa? Kita sampai sekarang gak ada yang tau Tapi developer Valorant sudah mengkonfirmasi bahwa itu sudah di cancel Which means kita gak bakal melihat agent ini keluar di Valorant Tapi sebelum kita putus asa Sebelum kita gak tau apa-apa gitu Daripada kita gak tau apa tentang Agent Yoru Kita banyak data-data, banyak foto, banyak skill, banyak suara Gak banyak sih pokoknya ada semua yang kita ketahui Yang bisa kita lihat dan kita bisa dengar gitu Nah udah gue kumpulin semua nih guys nih buat kalian Jadi gue pengen kasih lihat kalian fotonya dulu Jadi kalau kalian lihat Ini adalah sebenernya bentuk Agent Shatter tuh seperti ini seharusnya Ada bentuknya ungu-unggu gitu Terus dia itu pake jaket mirip-mirip sama Yoru gitu lah Mirip-mirip sama Yoru gitu lah Nah sementara di dalam game buat testingan mereka Mereka kan sebelum agentnya dibikin public buat ke kita-kita gitu Mereka selalu buat testernya dulu Main playtest segala macem Nah bentuknya itu seperti ini nih guys nih Gue gak ngerti kenapa dibikinnya cewek bermuka buat segala macem Nah ini pokoknya buat playtestnya Ini buat coba-cobain mereka Kalau misalkan Agent Shatter tuh jadinya kayak gini Gambarnya belum jadi, masih burik, masih segala macem Pokoknya bener-bener buat testing doang Terbentuk seperti ini Mungkin karena bentuk Agent Shatter tuh belum lengkap atau gimana ya Nah mereka itu udah menyiapin juga final design Yang biasanya kalau kita main Valorant di atas sebelah score itu ada gambar-gambar muka agent Itu disiapin juga Inilah muka Agent Shatter yang harusnya ada di atas gitu loh guys ya Harusnya udah siap di atas kanan sana Itu di atas kiri sana Harusnya tersiapnya seperti ini guys Tapi sayangnya agent ini di scrape off Kagak ada lagi yang namanya Agent Shatter Kagak bakal keluar atau mungkin Nanti ke depannya beberapa tahun kemudian Bakal ada reference atau easter egg tentang Agent Shatter Which kalau terjadi Jangan lupa komen di video ini nanti di I don't know 1-2 tahun kemudian dari sekarang kali ya Nah jadi Skill yang kita tahu Seperti biasa Agent Shatter tuh punya 4 skill ya Skill 1, skill 2, skill 3 sama ulti Nah tapi yang kita ketahui cuma skill 1, skill 2 sama skill 3 Kita nggak tahu ultinya sama sekali itu kita nggak tahu guys Jadi skill pertamanya itu adalah Decoy Create Jadi dia tuh bisa membuat decoy seperti Phoenix Bisa kayak ultinya Phoenix Gue nggak tahu tuh sistemnya gimana Apakah bisa dikontrol atau cuma jalan sendiri Atau cuma diam sendiri atau gimana gue nggak tahu Nah decoynya itu bisa ngeflash Habis itu decoynya pun bisa meledak Jadi saat meledak itu ada 2 stage Dia siap-siap meledak sama pas dia meledak Yang terakhir adalah decoynya ditutup atau decoynya habis gitu ya Jadi kalau misalkan ada waktunya atau gimana Karena kita nggak tahu Kita cuma tahu kira-kira skillnya doang seperti apa Jadi gue nggak bisa 100% akurat guys Ini masih hanya kemungkinan Kemungkinan-kemungkinan Tapi ini skill yang kita tahu ya Nah ultinya sayangnya kita tidak ketahui Tetapi Kita ketahui suara dari skill-skillnya guys Jadi kalau kalian dengar sekarang nih guys nih Gue bakal play Sebenernya gue bakal play suara-suara skillnya Agent Shatter Jarang kan bisa dengar suara Agent Shatter punya skill kan Nah jadi ini suara nih guys nih Ini saat dia mendeploy Mengeluarkan skill Clone-nya Mengeluarkan skill decoy Atau create clone-nya itu berdua Jadi kayak keluar satunya lagi Yang kayak gue bilang Phoenix-Phoenix itu Ini dengerin deh Amazing kan? Nah sekarang yang Kalau decoynya mati Atau time out Atau ditutup Atau diapain Gue nggak tahu Pokoknya decoynya hilang gitu ya Ini suara begini nih Iya Begitu Rada Gimana gitu ya Nah ini Ini Suara ketiga Gue paling benci banget ya Jadi hati-hati buat hatinya yang Hatinya nggak tenang Aduh Ini suaranya paling aneh deh Dengerin deh guys Ini saat Decoynya meledak gitu ya Kayak Ceduar gitu Nah ini terakhir Harusnya ini Harusnya gue taruh di atas dulu sih Cuman Cuman ini suara Saat decoynya tuh Pengen meledak Udah siap-siap mau meledak Jadi Dari perkiraan gue Dari denger suara-suaranya Jadi kan dia ada suara decoy meledak Sama decoy mau meledak gitu kan Berarti biasanya Kemungkinan besar tuh Sebelum decoynya meledak Keluarnya yang ini dulu nih Suaranya ini guys nih Dah Jadi Basically Ini semua yang kita tau tentang agent shatter Gimana menurut kalian Apakah harusnya agent ini keluar Atau tidak Atau gimana Atau kalian Udah Bersyukur gitu Ini agent nggak keluar ya Karena Ini agent masih bisa nge-flash lagi Ada decoy lagi Pokoknya Haktik banget ya Jadi gimana menurut kalian guys Apakah kalian enjoy Kalau agent kayak gini keluar Atau tidak Jadi Jawab itu di comment section Video sampai disini aja Thank you semua siapa yang menonton Jangan lupa subscribe See you guys in future site ya Bye bye